F.A.W.C nya S80, tiru Avanza Xenia jadi SUV laris manis, populer di India dan Pakistan dan apakah masuk Indonesia? Sahabat Car2, kali ini saya akan memberikan bocoran sedikit tentang mobil buatan China yang mengkloning mobil Avanza dan Xenia di Indonesia, dengan harga, 80 jutaan, check it out. Bicara industri otomotif memang tidak ada matinya di China. Dari sepeda motor hingga gadget yang lagi jadi fenomena yaitu iPad bisa diciplak, tapi kali ini yang bikin geleng-geleng kepala. Pasalnya yang ditiru adalah mobil sejuta umat kita, Avanza dan Xenia. Eits, jangan diremehkan dulu, karena pembuat mobil itu adalah Ves Mobile Autour, F.A.W., sebuah perusahaan yang sudah memiliki nama besar di negeri tirai bambu. F.A.W. bekerja sama dengan Volkswagen dan General Motors. Selain itu, F.A.W. menggandeng Toyota untuk memproduksi Avanza untuk pasar China. Dengan pengalaman memproduksi Avanza di Indonesia, F.A.W. membuat Xenia S80. Berbeda dengan Avanza Xenia yang murni MPV, mobil ini dipersenjatai kaki 4x4, alias berkemampuan off-road. Segmen pasarnya memang membidik konsumen yang menginginkan SUV ringan. Terima kasih telah menonton! Juga berbeda dari penggerak 4 roda, Xenia S80 juga memiliki ciri khas tersendiri, seperti fender seperti SUV, grille dan lampu belakang juga berbeda. Lampu depan yang sudah menggunakan proyektor layaknya mobil high-end menarik, mobil ini memang secara teknis lebih tinggi dari Avanza Xenia. Joknya dilapisi kulit, perangkat utama hanyalah layar 2 sentuhan. Terima kasih telah menonton! Sedangkan K3VE 1.3L dan 3SZV, mesin 1500 cm3 menggunakan mesin yang sama dengan Avanza Xenia. Wah ini bisa jadi inspirasi bagi para pemilik Avanza Xenia yang menginginkan SUV mirip Livina X Gear. Demikian sekilas informasi tentang FAWC-nya S80, tiru Avanza Xenia jadi SUV laris manis, populer di India dan Pakistan dan apakah masuk Indonesia. Untuk review spesifikasi lengkapnya akan kami bahas pada video berikutnya, salam kar 2 channel. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!